Hey guys, Mike disini. Jujur aja, tipe-tipe prosesor laptop Intel yang ada di pasaran itu banyak banget dan selalu diperbarui, kadang lebih dari sekali setahun ya. Gak usah buat orang awam, buat kita aja yang tiap hari itu nge-review gadget dan megang laptop itu kadang-kadang juga masih kilaf dan masih bingung sendiri sebenernya perbedaan antara chip A dengan chip B itu apa. Ya seringkali kan namanya sama, sama-sama Core i5, sama-sama Core i7, sama-sama Pentium. Dan kadang nomor SKU-nya pun mirip. Nah makanya tadi biar kalian gak bingung dan gak salah beli laptop, kita rangkum aja hari ini secara singkat apa aja CPU laptop yang dikeluarin oleh Intel dan ada di pasaran di 2019 ini. Oke? Let's check this out. Biar video ini gampang dicerna, kita mulai aja dari yang paling cupu sampai yang nanti paling kenceng prosesornya ya. Prosesor paling cupu yang ada di pasaran, yang diproduksi Intel sekarang, itu adalah Intel Celeron. Intel Celeron. Karena untuk Intel Atom sejak tahun lalu pretty much udah hilang dari pasaran ya. Dan Celeron ini tentunya menggantikan Atom untuk laptop-laptop yang bener-bener entry level, untuk netbook, untuk tablet-tablet yang juga murah. Dan Celeron ini tentu cocok buat workload ringan, misalnya kerja kantoran atau sekedar baca PDF, browsing-browsing Facebook. Tapi jangan harap prosesor dual core non hyper trading ini seperti Celeron, itu kuat dipake main game ataupun edit video atau edit-edit foto yang berat seperti itu. Prosesor Celeron paling basic yang ada di pasaran itu sekarang adalah dari generasi Gemini Lake, arsitektur Gemini Lake. Yaitu contohnya adalah Celeron N4000. Tapi kalau misalnya kalian lihat ada, misalnya masih ada Celeron N3350, atau yang generasi-generasi sebelumnya, itu mending gak usah dibeli sama sekali. Karena udah terlalu obsolete untuk tahun 2019. Jadi minimal kalau kalian beli Celeron, itu harus udah Celeron N4000. Namun sangat disarankan kalau kalian pun harus beli Celeron, karena budget kalian mungkin terbatas di harga 4 jutaan, seperti Lenovo IDPT-S145, itu kalian udah bisa dapet Celeron Whiskey Lake yang performanya udah di atas ke Gemini Lake, dengan UHD 610. Dan contoh SKU-nya adalah Celeron 4205U dan juga 4305U. Nah, masih untuk workload ringan, tapi kalian tetap butuh yang mungkin agak lebih kenceng, kalian bisa milih Pentium. Dan ini rangenya juga masih di kisaran 4-5 jutaan. Karena pretty much semua Pentium di 2019 ini, khususnya yang udah Whiskey Lake, itu udah pake dual core hyperthreading, dibandingkan dengan Celeron yang hanya dual core. Pastinya multitasking ringan udah bisa lebih lancar, dan mungkin udah bisa dipake main game juga. Tapi kalau misalnya kalian ada lihat ada Pentium N5000, itu juga masih belum obsolete-obsoled banget, itu adalah Pentium generasi Gemini Lake, atau disebut Pentium Silver sebagai penerus dari Apollo Lake. Namun ya seperti biasa disarankan beli yang lebih baru, karena tahun ini ada Pentium Whiskey Lake, atau lebih umum disebut sebagai Pentium Gold. Salah satu SKU Pentium Gold ini adalah Intel Pentium 5405U. Jadi tadi selain ada dual core 4 thread, dia juga udah pake UHD 610, yang udah lebih kenceng dari UHD 605 di Pentium N5000. Mulai bisa lah kalau kalian mau pake main untuk PES, atau mungkin untuk CSGO, atau Dota 2 rata kiri intinya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat, atau ya pekerjaan-pekerjaan yang lebih profesional, kalian pingin performa yang lebih, kalian masuk ke kategori Intel Core pastinya. Sebelum masuk core seri U, kita mulai aja dengan core yang paling cupu, yaitu core seri Y, yang menggantikan core M. Intel core seri Y ini adalah versi lebih low power lagi, daripada Intel core seri U yang udah low power. Jadi ini lebih adem, TDP-nya hanya sekitar 5-7W aja. Dan biasanya, ini Intel Core seri Y ini dipake untuk desain-desain Ultrabook, super portable. Contohnya kemarin Swift 7 yang udah di-review risky, itu terlalu tipis untuk memasukkan seri U. Dan kadang-kadang juga kita liat ada tablet yang hanya bisa pake pasif cooling. Itu makanya gak sanggup nampung prosesor 15W. Akhirnya dikasih prosesor seri Y yang hanya sekitar 5-7W ini. Cuma balik lagi kalau buat kita ya orang-orang biasa, orang-orang yang ya pingin lebih balance antara performa dan juga penampilan, ini gak perlu terlalu dihiraukan. Kalian cukup tau aja. Dan kita cuma mau kalian bisa bedain antara seri U dan seri Y ini. Dan selalu ada huruf Y atau huruf Y di belakang angka SKU tersebut. SKU prosesor. Ya, yang contohnya di 2019 ini yang ada di pasaran itu adalah seri dari Ember Lake. Ember Lake ini adalah seri Y dari KB Lake Refresh. Contohnya ada i5-8200Y dan juga i7-8500Y. Dan ini biasanya juga masih dual core 4 thread seperti i3-nya seri U. Dan GPU yang dipake itu adalah UHD 617 atau 615 yang performanya masih di bawah UHD 620 yang ada di seri U. Sekarang kita masuk ke E-Tel Core seri U, yaitu seri core yang paling mainstream di pasaran dan paling juga fleksibel. Karena merupakan balance antara performa dan juga portabilitas dan daya seperti itu. Dan seri U ini ada hampir di semua segmen laptop. Bahkan beberapa laptop gaming pun masih pake seri U. Mulai dari yang 6 jutaan sampai laptop 30 jutaan itu ada pilihannya. TDP Core seri U ini adalah 15W dengan TDP up to 25W. Yang cukup cocok untuk ngejalanin hampir semua pekerjaan dan multitasking-multitasking. Kecuali untuk misalnya main game berat atau misalnya kerja berat jangka panjang. Yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya kalian mau pake buat rendering 3D yang bisa makan waktu 20 menit, 30 menit, atau bahkan mungkin berjam-jam, ini gak cocok pake seri U tetep. Itulah yang membedakan antara Core seri U dan juga nanti Core seri H yang setelah ini akan kita bahas. Yaitu gak cocok untuk pekerjaan berat jangka panjang. Di tahun 2019 ini, generasi KB Lake Refresh alias generasi 8 pertama itu udah jarang ada di pasaran. Digantikan dengan seri Whiskey Lake U yang merupakan generasi kedua dari generasi 8 ini. Emang agak confusing ya. Itulah kenapa kami merasa perlu dibuat video ini. Kalau misalnya kalian lihat ada stiker Intel Core generasi 8, itu kemungkinannya 2. Kalau gak kayak Bilek Refresh ya, Whiskey Lake. Tapi jangan khawatir karena perbedaan keduanya gak begitu jauh beda. Jadi kalau kalian lihat ada kode prosesor yang belakangnya U tapi sebelum U itu ada 5, 4 digit dan depannya 8, 8 menadakan generasinya, itu adalah seri Whiskey Lake. Ya, Whiskey Lake ini sedikit lebih kencang gara-gara ada boost clock speed dan juga punya integrasi chipset yang lebih baik di dalam chipnya. Dan SKU-SKU yang umum kalian temuin adalah i3-8145U, itu dual core 4 thread. Lalu juga ada i5-8256U, itu udah quad core 8 thread. Dan juga ada i7-8565U, yang sama-sama juga udah 4 core 8 thread dengan clock speed lebih tinggi. Selama gak punya dedicated GPU, semua laptop dengan Whiskey Lake ini masih menggunakan IGP yang sama dengan Kaby Lake Refresh, yaitu UHD 620. Nah, kebetulan di pertengahan 2019 ini muncul lagi guys, 2 seri tipe U, yaitu Comet Lake dan Ice Lake. Dan parahnya, dua-duanya ini sama-sama menggunakan stiker Intel Core Gen.10 atau 10th Generation Intel Core Processor. Padahal secara manufacturing, kedua line-up chip ini berbeda. Comet Lake itu masih pake 14nm, sedangkan Ice Lake itu udah pake manufacturing 10nm, yang merupakan penyempurnaan dari Canon Lake tahun lalu yang sayangnya gak diproduksi masal di pasaran. Makanya di 2019 ini, menurut kami juga cukup penting untuk membedakan antara Ice Lake dan Comet Lake. Tapi bukan berarti Comet Lake itu jelek, oke? Contohnya dengan clock speed lebih tinggi dan memori controller baru, Intel ngeklaim bahwa Comet Lake ini bisa sekitar 15% lebih kenceng dibandingkan dengan Whiskey Lake. Dan saat ini kita masih ngeliat-liat dan juga menguji performa beberapa laptop yang pake Comet Lake ini. Dan menariknya, ada satu SKU Comet Lake yang i7, itu bukan sekedar 4 core 8th, tapi udah 6 core 12th. Yaitu SKU Intel Core seri U pertama yang udah pake 6 core atau di atas 4 core. Menarik sih. Kita pokoknya tunggu aja tahun ini karena keliatannya bakal banyak ada Ultrabook dan laptop-laptop ultra portable berbasis Comet Lake dan Ice Lake yang akan sangat menarik. Namun, Intel Core 10th gen pertama yang dapet upgrade besar itu adalah Ice Lake. Kalau kalian sempet nonton di Computex tahun ini, kita sempet hands-on Dell XPS 13 to In1 yang dalemnya itu udah pake prosesor Ice Lake dengan GPU Integrated Iris Plus yang baru. Namun sayangnya emang belum sempet ngecek performanya bagaimana dibandingkan Whiskey Lake dan generasi-generasi sebelumnya. Yang penting berdasarkan kode, bedain antara Ice Lake dan Comet Lake itu sebenernya nggak begitu sulit. Jadi, kalau misalnya kalian lihat ada i5 atau i7 terus belakangnya ada angka 10, itu berarti entah Ice Lake atau Comet Lake. Terus bedanya, kalau angkanya itu ada 5 digit dan belakangnya ada U, itu berarti Comet Lake. Tapi, kalau 4 digit terus belakangnya ada G4, ada G1, atau G7, itu berarti adalah prosesor Ice Lake. Kalau belakangnya tadi itu ada G4 dan G7, berarti prosesor Ice Lake tersebut punya IGP Intel Iris Plus. Yang mereka klaim kemampuan Iris Plus G4 dan G7 ini mulai bisa bersaing dengan dedicated GPU dari NVIDIA atau AMD entry-level. Cuma masalah performa antara Whiskey Lake, Comet Lake, dan Ice Lake ini kita tunggu aja pokoknya ya. Kita bakal pantau terus laptop-laptop baru yang akan masuk. Lanjut, naik kasta dari Intel Core seri U, kita ketemu Intel Core seri H, yang merupakan line-up prosesor paling tinggi, paling kencang untuk konsumer dari Intel. Jadi, line-up Intel Core H ini masuk kategori Mobile High Performance dengan TDP 45W atau 65W, yang membuat kemampuan CPU-CPU ini gak beda jauh dengan Intel Core versi desktop. Tujuannya adalah itu. Jadi, kalau kalian emang butuh prosesor heavy duty yang sanggup main game-game berat, dan sanggup ngerender 3D, ngerender video 4K, dan sebagainya, sangat recommended kalau kalian gamer atau sehari-hari mengerjakan tugas-tugas berat di komputer. Saat ini di pasaran ada dua line-up Intel Core seri H, yaitu pertama Coffee Lake dan juga Coffee Lake Refresh. Kalau depannya itu pakai angka 8, itu Coffee Lake. Tapi kalau depannya pakai angka 9, itu Coffee Lake Refresh. Perbedaan di antara keduanya gak jauh. Ya, antara 8 dan 9 itu basically hanya perbaikan IPC dan juga clockspeed. Ya, gak begitu jauh beda lah antara Whiskey Lake tadi dan Comet Lake, seperti itu. Intel Core seri H ini tersedia dalam bentuk i3, i5, i7, dan i9. Ya, cuman bicara soal i9 yang untuk laptop-laptop kelas Sultan dan harganya itu dewa-dewa banget, itu kami rasa kurang worth itu beli i9 yang Coffee Lake. Karena i9 yang Coffee Lake itu hanya i7 yang di-unlock dan dikasih clockspeed super tinggi, padahal secara jumlah Core itu masih sama dengan i7, yaitu 6 Core 12 Thread. Jadi kalau kalian emang kepingin performa Octa Core dalam bentuk laptop, itu kalian harus beli i9 versi Coffee Lake Refresh, ya. Contohnya sebulan-dua bulan lalu kami review Asus ROG G531 Strix Car 3 yang pake i9 980H. Itu udah 8 Core 16 Thread, dan contohnya untuk ekspor video lumayan kerasa bedanya dengan i7 yang masih 6 Core. Dan hebatnya walaupun CPU 8 Core, ini tetap masih bisa dimasuki ke dalam laptop yang ukurannya reasonable. Gak kayak kasusnya Helios 500 yang dimasukin bener-bener prosesor desktop Ryzen 7 dalam bentuk soket desktop, seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalnya dompet kalian isinya gak habis-habis, gak ada salahnya beli Core i9. Alright, untuk menutup video ini kita akan lanjut ke seri Intel Xeon, ya. Ini bukan Xeon yang di server, tapi Xeon yang ada di laptop. Jadi dari awal video sampai detik tadi, Intel Core seri H, itu semuanya adalah prosesor untuk kalangan konsumer, ya. Untuk orang-orang biasa, orang-orang normis seperti kita dan kalian. Tapi kalau kalian bekerja sebagai profesional di lingkungan enterprise, dan butuh fitur-fitur seperti Vipro, ECC, SIPP, dan lain-lain yang orang-orang normis kita juga gak tau itu apa, itu baru kalian bisa merasakan faedah dari laptop yang isinya pake prosesor Intel Xeon. Tahun ini, prosesor Intel Xeon yang dikeluarin Intel di pasaran adalah Xeon E generasi Kavilek Refresh, atau Kavilek generasi 9 basisnya. Contohnya ini ada Xeon E2276M. Basically adalah i7 Kavilek Refresh, tapi dikasih support untuk memori ECC, Vipro, dan beberapa fitur lain yang digunakan untuk enterprise. Jadi sama-sama 6 core, sama-sama 12 thread, dan ada juga i9 versi Xeon E, yaitu Xeon E2286M. Ya, tadi balik lagi ini juga i9 Kavilek Refresh yang dikasih ECC dan etc. kawan-kawannya. Ya, intinya untuk kita cukup tau aja lah, sesuai judul video, ini panduan lengkap semua line-up CPU Intel. Jadi ya gak greget gitu kalau Xeon untuk laptop gak dimasukin juga. Haa, capek juga ya. Ternyata emang banyak banget line-up CPU Intel yang ada untuk laptop. Dan segitu dulu aja kayaknya. Kalau kalian masih punya pertanyaan dan mungkin ada yang masih belum jelas, coba aja dulu ulang lagi video ini mungkin. Dan misalnya ada pertanyaan lain, silakan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu buat komen di bawah. Oke? Kalau berkenan dan kalian merasa video ini bermanfaat, ya jangan lupa share dan juga like video ini. And as always, have a nice day. Sub indo by broth3rmax